Setiono Juwandi Dharmono, pria yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1949 ini, bukan hanya dikenal sebagai pengusaha properti yang sukses, tapi juga dikenal sebagai pejuang kebudayaan Indonesia. Pengembangan kawasan industri di tanah air boleh jadi merupakan ide beliau. Izin kawasan industri pertama kali pada tahun 1989 merupakan buah proses kerja kerasnya. Dengan kolaborasi kuat dengan beberapa partner membuat Jababeka terus berkembang, bahkan di tahun 1994 PT Jababeka TBK merupakan pengembang kawasan industri pertama yang go public di Indonesia. Jababeka saat ini terus berkembang sebagai proyek skala kota dengan basis ekonomi perindustrian yang mendorong permintaan properti secara luas. Beliau pun terlibat memimpin program-program wisata dan pelestarian budaya seperti program pelestarian Candi Borobudur, Candi Prambanan, Istana Ratu Boko, hingga Revitalisasi Kota Tua Jakarta. Pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia-Australia Bisnis Konsil, Lembaga Kerjasama Indonesia-Australia pada tahun 2009 hingga 2013. Beliau saat ini juga duduk sebagai Chairman Pata atau Pacific Asia Travel Association Indonesia Chapter dan Executive Board di Pata Internasional. Berbagai penghargaan pun diterima beliau. Ide dan gagasannya telah melahirkan enam buku yang sangat menginspirasi sebagai tokoh yang visioner dan dedikasinya yang tinggi pada industri properti nasional. Golden Property Awards 2019 dengan bangga memberikan penghargaan, lifetime achievement kepada Setiono Juwandi Darmono, Founder dan Chairman PT Jababeka TBK. Terima kasih telah menonton!